Intro Selegram Zafira Dewi ditangkap Polres Kawasan Bandara Internasional Igusi Ngurah Rai Bali Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pembuangan mayat bayi di kawasan Bandara Ngurah Rai Selegram Astal Semarang, Zafira Dewi Listiat Majah yang berusia 28 tahun ditangkap Polres Kawasan Bandara Internasional Igusi Ngurah Rai Bali Zafira ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pembuangan mayat bayi di kawasan Bandara Ngurah Rai Ke Polres Kawasan Bandara Ngurah Rai, AKBP Dayuwi Karniti mengungkapkan bahwa Zafira menginap di hotel dan melahirkan bayinya di toilet kamar hotel tanpa bantuan siapapun Setelah melahirkan, ia sempat mencoba menyiram bayi tersebut masuk ke dalam kloset di toilet hotel Namun, usahanya gagal dan menyebabkan bayinya tewas Zafira kemudian membungkus mayat bayinya dan membuangnya di drop zone 2, pintu kedatangan domestik Bandara Ngurah Rai Bungkusan tersebut akhirnya ditemukan oleh petugas kebersihan Bandara dan melaporkannya pada pihak kepolisian Aksi sadisnya itu berhasil terekam CCTV Zafira kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 342 KUHP Tentang pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan Dayu juga menuturkan tersangka mengaku tak tahu siapa yang menghamilinya Karena kerap bergontai ganti pajak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!